Kira-kira seperti itulah harapan orang tua saya ya. Jadi saya ini bukan orang lain, saya adalah alumni dari Santo Paulus tahun 95. Jadi adik-adik kelas ini, wah ini saya semangat ya kalau lihat alma mater saya. Hari ini saya di Widya Dharma sebagai Kepala Biro Umas dan Promosi Universitas Widya Dharma. Jadi izinkan saya menyampaikan informasi, teman-teman silakan dinikmati saja, di-enjoy saja, who knows, cocok. Kemudian kita jadian, ini nggak bisa dipaksa, cinta itu nggak bisa dipaksa, harus saling tertarik. Oke, semoga jadi tertarik ya, saya siapkan slide saya. Oke, share screen dulu, optimize screen, share computer sound, right. Oke, nah ini sudah jadi. Teman-teman, apakah bisa dilihat slide saya dengan baik? Teman-teman bisa diikuti, sudah didapat di screen Anda? Oke, good? Yes, baik ya. Nah teman-teman, welcome to Widya Dharma. Kita adalah kampus swasta yang sudah senior ya, jadi tahun 86 kita berdiri sampai hari ini sudah lebih dari 30 sekian tahun. Kampus senior bergerak di bidang swasta, boleh dikata ada kampus swasta bidang ekonomi bisnis terbesar di Kalimantan Barat. Itulah Widya Dharma, dan dalam banyak kesempatan kita melakukan top of mind dari perusahaan-perusahaan maupun masyarakat kebanggaan kita semua ya. Oke, apa isinya di Widya Dharma? Oke, kita punya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, FEB. Ada Manajemen S1, Hapunan C-S1, Diploma, D3 itu ada Manajemen Perkantoran dan Bahasa Inggris. Kemudian kita ada Teknologi Informasi, yaitu SI, TI, dan program-program baru namanya Bisnis Digital. Ini adalah kampus kita, kampus pertama dengan Prodi Bisnis Digital. Sebagai kampus yang dipercaya oleh lembaga pendidikan tinggi untuk menyelenggarakan Prodi ini. Nah ini kampus kita, isinya 10 lantai, dan ada 1 lantai khusus untuk mahasiswa yang kita namakan Co-Working Space. Di situ isinya nanti mahasiswa bisa berinteraksi, ada ruang-ruang pertemuannya, ada Wi-Fi-nya, ada ruang untuk Cheat Chat-nya, segala macam khusus untuk Co-Working Space untuk mahasiswa. Dan nanti akan satu lagi berdiri di depannya, di seberangnya, kurang lebih seperti ini. Jadi kampus yang besar juga, kita sedang urus izin pendiriannya ya. Oke, nah mari kita lihat apa isinya. Mari kita lihat bagaimana Widya Dharma mengolah menu-menu akademiknya. Sehingga menjadi satu sajian yang sangat menarik. Nah ini kita ceritakan dulu asal-muasalnya kenapa kita harus berinovasi di bidang pendidikan. Jadi banyak lulusan industri itu mengeluh bahwa apa yang disiapkan oleh kampus ternyata tidak bisa siap pakai di dunia industri. Oleh karena itu punya tantangan bagi kita bahwa lulusan kita hanya jangan punya ijazah, jangan punya transkrip nilai doang, tetapi lebih ke kompetensi. Mereka bisa apa? Banyak orang pintar, sikap karakternya jelek. Nah disini kita coba membuat lulusan kita itu balance. Haktif, soft skill, dan juga atitudenya. Nah apa yang kita lakukan? Ya mari kita lihat. Teman-teman, bahwa kita disini sudah mulai berinovasi bahwa lulusan kita tidak hanya membawa gelar ijazah atau transkrip nilai. Tapi kita sudah siapkan juga sertifikasi kompetensi dan bahasa Inggris juga menjadi satu familiar buat mereka. Dan untuk menjadi ahli di bidang Inggris ya tidak harus selalulah kita harus punya studi di bidang Inggris. Kadang-kadang orang kan tertariknya di bidang bisnis dan dia ingin bisnisnya, tetapi bahasa Inggris menjadi satu pelengkap. Silahkan kita juga memperhatikan hal itu disini. Kemudian tidak hanya kognitifnya aja, tetapi soft skill-nya juga. Kita ada pelatihan communication, leadership, problem solving, dan lain-lainnya juga menyangkut integrity. Kejujuran, kerja keras, attitude, syukur, karakter, dan lain-lainnya. Ini yang coba kita bangun disini supaya bisa lebih seimbang, lebih balance lulusan kita. Nah apa yang kita lakukan? Kita melakukan link and match dunia usaha dengan dunia pendidikan kita nikahkan. Maka kurikulum kita enggak kita bikin susun sendiri. Kita mengacu pada kebutuhan dunia industri. Banyak kesempatan kita undang-undang dunia industri datang duduk kita diskusikan. Bagaimana kemudian kita formulasikan satu kurikulum yang mumpuni. Maka dari itu juga kita melibatkan dosen-dosen tamu dari dunia-dunia industri datang ke kampus dalam satu semester kita selalu rutin. Nanti kita lihat apa prakteknya di kampus kita. Kemudian ada program magangnya, kemudian ada kolaborasi dengan pihak industri. Baik mereka datang ke kampus ataupun mahasiswa kita datangkan belajar di tempat mereka dan lain-lainnya. Sehingga kuliah kita ini benar-benar sangat menarik. Oke teman-teman, ini adalah waktu penyebutan mahasiswa baru. Satu hal yang menjadi momok bagi calon mahasiswa baru adalah ospek, lonceng. Kita enggak ada, itu mah jaman barbar, kita enggak ada. Jadi Anda datang sudah mahasiswa resmi seperti ini. Enggak usah khawatir, tidak ada ospek. Ini suasana belajar kita, kita bangun akademik atmosfer yang menarik. Sehingga suasana belajar membantu kita bisa belajar dengan baik, nyaman, bersih, rapi. Kemudian ada AC-nya, segala macam. Kemudian belajar tidak selalu dari textbook, tapi juga bisa dari studi kasus. Kemudian kita ada dari majalah, koran, Youtube, dan lain-lainnya. Kemudian ini contoh praktisi ke kampus. Ini adalah Pak Agus Suyadna dari Hotel Santika. Ini ada Pak Riko. Pak Riko ini punya usaha tour and travel. Kita datangkan juga. Kemudian ini kesempatan kita berkunjung ke manufaktur. Ini pabrik Indomie. Bagaimana kita melihat produksi Indomie-nya, pergudangannya, distribusinya, manajemennya, alur SDM-nya, segala macam. Nah, kesempatan itu kita diskusi dengan pelaku usaha langsung di TKP. Ini sangat menarik. Nah, ini kesempatan yang lain. Kita pergi ke Carrefour. Ini ada Pak Miwal. Pak Miwal itu branch managernya Carrefour. Kemudian kita ke sana belajar mengenai retailing. Penempatan barang, produk merchandise, penetapan harga, jalur pergudangannya, lorong, suasana, AC, penerangan, dan lain-lainnya. Wah, dapat banyak insight langsung dari para praktisi. Ini kesempatan kita mendapatkan ilmu public speaking. Dari Bu Resti, PR-nya Hotel Haris. Jadi, kuliah itu harus juga menyenangkan. Nah, ini kita tidak di kampus, tapi kita di hotel. Kemudian, ini juga kesempatan yang lain. Kita mendapatkan kuliah umum mengenai service excellence. Langsung dari Hotel Mercure. Kita ke sana, lihat bagaimana cara mereka melakukan pelayanan jasa. Ini menarik banget, teman-teman. Kemudian, berbagai kesempatan, mahasiswa kita juga bisa tampil berbicara di depan umum. Apakah di radio, apakah di televisi, apakah juga... Oh ya, oke. Ini juga kita undang pelaku-pelaku usaha datang berbagi pengalaman. Sehingga, mahasiswa juga tertarik tidak selalu jadi karyawan. Tapi juga bisa membangun usaha hati sendiri. Nah, kesempatan yang lain, kita bangga banget. Dipilih oleh Mas Kesang. Mas Kesang ini adalah anak Presiden Pak Jokowi. Yang punya bisnis. Dan beliau datang untuk memotivasi, untuk gerakan entrepreneur. Kita tahu, dia punya usaha bisnis sang-cisang. Kita beruntung dipilih oleh Mas Kesang. Dari sekian banyak perguruan tinggi di Pontianak. Oke. Kemudian, ini kuliah dari Beacukai. Bagaimana alur perdagangan, lalu lintas, barang, dan jasa. Oh, ini sangat menyenangkan. Kita belajar langsung dari praktisi. Kesempatan yang lain. Ini kita datangkan para praktisi di perbankan. Karena mahasiswa kita, alumni kita, banyak juga yang bekerja di dunia perbankan. Untuk bisa semakin mengenal apa dan bagaimana lingkup kerja mereka, kita datangkan para praktisinya untuk berbagi, sharing knowledge. Ini adalah Pak Anto. Pak Anto adalah general manager Hotel Aspon Pontianak. Kita juga melakukan kerjasama. Seperti tadi, apakah nanti praktisinya mereka datang ke kampus atau kita belajar langsung di Hotel Asponnya. Seperti itu. Ini dengan ACA, Asponansi Sentra Asia di Management Resiko. Kemudian ini dengan Honda. Jadi beberapa kesempatan, mahasiswa kita juga bisa magang di sana. Dan kita undang mereka untuk memberikan sharing knowledge di sini. Dan saya sebagai tenaga akademik yang fokus pada marketing. juga beberapa kesempatan diundang ke sana untuk berbagi knowledge dengan teman-teman di Astra. Ini satu bentuk koraborasi yang menarik. Dari Google for Education juga ada pelatihan-pelatihan bagaimana kita memanfaatkan tools-tools Google dengan baik untuk kepentingan usaha. Ini adalah dari MNC, Bursa Efek Indonesia. Sebagai kita belajar portfolio investasi dan saham. Kita punya satu galeri di Widya Dharma ini. Bahkan kita juga menjadi galeri investasi terbaik di Kalimantan Barat ini. Ini sertifikat dari IDX-nya, dari Bursa Efek Indonesia-nya. Mahasiswa dan berbagai kesempatan juga dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang real. Bagaimana mereka memanage portfolio investasi, saham, dan lain-lainnya. Oke, kemudian training-training oleh praktisi-paktisi IT. Kita juga undang ahli-ahlinya ke kampus berbagi banyak pengalaman. Nah ini contoh satu event yang di-host oleh Widya Dharma. Gerakan seribu startup nasional. Ini adalah gerakan yang diinisiasi oleh Kementerian Informatika. Informatika ya. Oke, apa isinya? Isinya adalah kita ngundang para pemilik usaha startup yang muda-muda, yang hebat-hebat, datang ke kampus untuk berbagi cerita, dan mereka memfasilitasi teman-teman belajar, bahkan membentuk usaha startup mereka sendiri. Mulai dari mendesain, mulai dari coding, kemudian sampai meluncurkan aplikasi startup mereka, baik di Play Store maupun di iOS Store, baik Android maupun iOS. Nah mereka yang tidak punya modal dikenalin dan pengodal, nggak bisa coding dikenalin dan yang tukang coding, tukang desain web, kemudian yang punya ide bisnis dipertemukan membentuk kelompok-kelompok kerja seperti itu. Dan difasilitasi sampai bisa launching program usaha mereka sendiri. Wah ini mantap banget teman-teman. Jadi kita sudah mulai mengarah pada online, pada digital, mata kuliah kita, kurikulum kita sudah mengacu, bagaimana mempersiapkan mahasiswanya kalau nanti mau terjun usaha di bisnis digital seperti ini. Oke, ini adalah kegiatan mahasiswa, baik misalnya kegiatan sosial, kunjungi panti asuhan, panti jompo, kemudian kegiatan oraraga, kemudian ini mungkin Anda tahu bahwa Widya Dharma salah satu tim basket yang bisa ganti juga di Kalimantan Barat ini ya. Kemudian mahasiswa juga kita libatkan, ini di kegiatan event organizer, bagaimana mereka menjadi atau mengorganize satu event. Mereka bisa praktek langsung seperti ini, bekerjasama dengan dunia industri juga. Kemudian belajar mengenai membuat kue, kuliner, program-program pelatihan wira usaha, ini sangat menarik. Nah ini juga kita fasilitasi niat supaya memunculkan minat untuk berwira usaha. Kita adakan hari wira usaha dan lain-lainnya. Ini sangat menarik. Oke, teman-teman suara saya muncul, suara filenya muncul nggak? Suara videonya muncul nggak? Muncul Pak. Oke, baik. Nah ini contoh program pelatihan wira usaha kita. Terima kasih telah menonton! Oke ya, sangat menarik teman-teman ya. Dan kita juga fasilitasi misalnya dari sisi permodalan dan lain-lainnya. Kita kerjasama dengan bank dan teman-temannya ya. Oke, kemudian untuk pengembangan karakter. Nah ini contoh kegiatan pengembangan karakter mahasiswa kita. Kita melatih, teman-teman bisa ngambil keputusan, problem solving dengan baik, berpikir kritis, berpikir kreatif, dengan kemasan games, permainan seperti ini. Bermain sambil belajar. Ini sangat menyenangkan ya. Oke, ini contohnya teman-teman. Terima kasih telah menonton! Oke ya, nah kita lanjutkan lagi ya. mahasiswa juga di tahap-tahap akhir ya kita juga mulai menyiapkan mereka untuk mengikuti program magang ya di berbagai perusahaan swasta seperti ini, ataupun di pemerintah, misalnya di kantor DPRD, kantor wali kota, kantor imigrasi, di perhotelan, kemudian di perbankan. Dan ini adalah partner-partner usaha kita, baik nasional maupun internasional ya. Jadi, banyak program-program kolaborasi dengan dunia industri seperti ini. Nah, ini juga kita mengadakan ekspo lawan kerja. Tidak cuma ekspo pendidikan seperti teman-teman sekarang, tapi kita istilahnya ekspo lapangan kerja. Jadi, para perusahaan-perusahaan itu kita undang, dan mereka adakan ekspo seperti ini, silakan mahasiswanya datang mencari sesuai dengan minat pekerjaan mereka. Nah, kita juga fasilitasi dan pertemuan-pertemuan, dengan interview, bahkan langsung test di tempat. Nah, maka banyak lulusan-lulusan kita walaupun belum selesai, masih studi, mereka sudah merintis karirnya sejak di bangku kuliah. Sampai begitu selesai, mereka sudah punya lapangan kerja seperti ini. Nah, ini adalah beberapa alumni kita. Ini Bu Maria Nilim. Bu Maria Nilim ini adalah sekarang sebagai Kepala Regional Area Kalimantan Barat Bank CIMB Niaga. Ini alumni kita, ada Bu Mariani. Ini ada Bu Paula. Bu Paula adalah pimpinan bank OCBC NISP Pontianak. Nah, ini alumni kita juga. Ada Bu Paula. Nah, ini Bu Sandra. Bu Sandra ini di Bank Dana Bond sebagai Kepala Regional Area Kalimantan. Jadi, nggak cuma lagi Kalimantan Barat, tetapi seluruh Kalimantan. Nah, Kepala Regionalnya adalah Bu Sandra ini. Wow, mantap banget teman-teman. Ini Pak Purnomo. Pak Purnomo sekarang pimpinan Bank Panin Puntianak. Itu juga alumni kita. Nah, ini ada Mas Julius Bunawan. Ini alumni kita. Ini sekarang berkarir di Sopi sebagai Senior Quality Experience Engineer. Sebelumnya di Pokopedia. Iya, ini di perusahaan nasional ya. Nah, dan berbagai kesempatan juga. Ini alumni-alumni kita yang lain. Ada Vincent dari Esselbaid. Ada David sekarang di Pokopedia. Dan mereka juga beberapa kesempatan kita undang untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman ke teman-teman kita di sini. Ini ada Josephine Cornelia adalah lulusan kita yang sekarang berkarir sebagai Pramugari Saudi Airlines. Maskapai Penerbangan Internasional Bintang 5. Ini semua lulusan-lulusan kita, teman-teman. Walaupun dari Pontianak, tapi karir-karir kita, teman-teman kita Anda lihat sendiri. Baik nasional maupun multinasional, teman-teman. Nah, boleh sekali lihat profil Widya Dharma kita sekilas dan testimoni dari pengguna lulusan kita. ...kuat dari Widya Dharma untuk memberikan pendidikan tinggi terbaik. Maka tidak heran sejak berdiri hingga saat ini, Widya Dharma telah meluluskan lebih dari 35 ribu mahasiswa dengan jumlah mahasiswa yang meningkat setiap tahunnya. Banyak di antara mereka berkarir di lebih dari 100 perusahaan, baik lokal maupun nasional dari berbagai sektor usaha, seperti dunia perbankan, instansi pemerintahan, dan menjadi wira usahawan. Tidak hanya itu, kepercayaan dan pengakuan dari berbagai instansi pemerintahan dan swasta terkemuka di Indonesia terhadap kualitas lulusan Widya Dharma juga semakin meningkat, yang ditandai dengan penanda tanganan kesepakatan kerjasama sehingga lapangan kerja bagi lulusan Widya Dharma terbuka lebar. Pengalaman yang saya dapat di Widya Dharma terhadap kualitas lulusan Widya Dharma, dan bisa saya tolakkan ke dalam disiplinan saya yang dekat. Dan kami juga memahami bahwa semua itu yang dapat memasuk di mengisi informasi-informasi yang ada di BCA itu, sebagian besar itu adalah teman-teman dari Indonesia Dharma. Teman-teman, bibit yang unggul memerlukan tanah yang kebur untuk terus bertumbuh. Sama pula halnya dengan kita, saya merasa di Universitas Widya Dharma Pontianak merupakan tempat terbaik bagi saya untuk menggali potensi terbaik yang ada di dalam diri saya. Oke, jadi inilah hasilnya. Tiap tahun kita selalu meluluskan para wisudawan hampir mencapai seribuan orang. Dan mahasiswa kita yang aktif kuliah di Widya Dharma ini sampai hari ini ada 4 ribuan. Jadi, enggak usah khawatir Anda sendirian di Widya Dharma. Oke, teman-teman. Satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa khusus untuk ekspo di Paulus ini, kita berikan kesempatan teman-teman masuk melalui jalur undangan. Jadi yang namanya jalur undangan yang tentunya tidak ada tes lagi. Silahkan Anda kalau melunasi biaya pendaftarannya, kita akan berikan potongan langsung tunai, 20%. Jadi kalau biaya pendaftarannya, kita ambil contoh manajemen S1 di Rp10.575.000, kemudian ditambah uang formula Rp300.000, itu total yang Anda bayar, langsung kita potong 20%-nya, dan itu sudah termasuk SPP untuk setengah tahun. satu semester. Dan itu sudah all in, jaket, almamater, biaya pengembangan, pendidikan, dan seterusnya, itu dibayar saat itu saja. Selebihnya nanti di semester-semester berikutnya, enggak ada lagi biaya-biaya. Anda hanya tinggal bayar SPP saja. Itu sekitar Rp600.000-an sebulan. Sangat terjangkau, enggak jauh banget dengan teman-teman di sini SPP-nya. Dan untuk juara umum, nanti juara jurusan, misalnya ada IPA, juara jurusannya siapa? 1, 2, 3. Nanti juara IPS, juara umumnya 1, 2, 3. Discon-nya lebih besar lagi. Untuk juara satunya, untuk juara umumnya, juara satunya diskon 100%. Juara umum, jurusan 2-nya itu, langsung diskon-nya 60%, dan yang juara 3, diskon 40%. Yang tidak juara. Tolong daftar sekarang. Manfaatkan Expo 20%, kan lumayan. Nampir 2 juta lebih potongannya. Oke? Sip? Nah, oke. Teman-teman, informasi seperti itu yang bisa saya sampaikan. Di balik gedung kita yang keren, program pendidikan kita juga keren. Silahkan. Di Pontianak, enggak usah khawatir. Pilihnya WD saja. Jaringan kita sudah di mana-mana. Alumni kita sudah 30-an, 2 ribu. Anda ke mana-mana enggak sendiri. Nah, ini kampus gede. Orang pasti pop-pop mainnya WD. Ini kampus gede. Kayak misalnya kita milih, Mi Instan, Indomie. Kemudian beli motor, Honda atau Yamaha. Apa lagi? Oh, ya itu contohnya. Pasal gigi, Pepsodent, kuliah, swasta, WD. Udah, enggak usah pusing-pusing. Simple. Oke, Bu Agustina sama Bu Linda, silahkan saya kembalikan ke teman-teman, ke MC. Silahkan teman-teman, kita diskusi, atau apa, masih banyak waktu. Silahkan. Oke, untuk Widya Dharma, lause ini aja udah, apa, sangat tergoda ya, mendapatkan diskon 2 ribu. Wow. Lebih ya, itu untuk yang mendaftar kali ini. Makanya, kenapa itu setiap tahun banyak sekali siswa-siswi SMA Santo Paulus terus kesana ternyata ya, pakai diskon besar-besaran untuk anak-anak kita ini. Oh, pasti Bu, harus. Dan tidak hanya murah terjangkau-nya, tapi pendidikan kita berkualitas, tidak mengurangi mutu. Benar, itu alumni di sana. Tadi saya lihat videonya banyak sekali alumni kita yang dari sana itu ya. Oh, yes, yes, Bu, ya. Ya, alumni Paulus ya. Apa, manajemen, sekretaris juga ada gitu ya. Ya, kalau untuk siswi saya kayaknya banyak yang tertarik di bagian sekretaris itu. Wow, keren Bu. Welcome, ya, welcome. banyak sekali itu. Setiap tahun itu rata-rata tetap ada berapa orang di sana ya. Anak-anak saya yang tertarik mau bertanya, ayo, almamatan dengan kampus baru loh, yang baru bangun rata-rata itu, Pak Liheng. Ya, lantainya 10, Bu. 10 lantai. Paling baru itu, itu saya kayak lewat itu, saya mikir, wah, zaman kami dulu, Ba, tiga lantai aja udah keren banget ya. Bu Linda, alumni WD juga ya, Bu? Saya bukan, Pak, cuma waktu itu memang ada keinginan ke sana, cuma karena tidak, tidak apa, tidak sinkron dengan orang tua, nggak jadi ke sana. Ah, oke, nggak apa-apa ya, memang memilih jodoh itu juga sangat tergantung orang tua. silahkan, urutannya, Pak. Ya, silahkan. Ya, Pak. Oh, yes, Wina. Pembayarannya bisa dicicil atau langsung dibayar satu kali aja, Pak? Oke, gini, untuk pembayaran yang dicicil, ya tidak ada, diskon lagi 20, tetapi apakah bisa dicicil, bisa kita berikan dalam bentuk, dua kali cicilan. Cuman ya, sayanglah, ya tidak ada diskon untuk cicilan. Ini cash spesial untuk kita yang langsung bayar cash langsung, tonight. Jadi, Wina, saya pikir, ya pinjam dengan kakek, nenek, ya papa, mama, bayar dulu, nanti kamu pelan-pelan cicil bayarin papa. Lumayan, ya. Oke. Yes. Ya gitu ya, Wina ya. Oke. Iya, makasih, Pak. Ya, terima kasih, Wina. ya teman-teman, yang lain semangat dong ya. Aku lihat semua, ini semangat semua ya. Ya. Yes, Ivan. Itu diskonnya sampai kapan, Pak? Diskonnya sampai sepanjang bulan November ini diskon. Ya, Ivan. Jadi, kita, Expo Paulus ini kan tanggal 5, 6, 7. Wah, kita buka khusus untuk Expo Paulus loh. Kita satu bulan ini, kita berikan diskon 20 persen. Untuk bulan berikutnya, saya belum bisa pastiin karena kita diskonnya 20 itu kalau buka, kalau ada Expo aja. Ya, saya kemarin hubungi Singkawang, hubungi Sintang, Ketapang, belum ada kepastian untuk Expo. Jadi, saya rasa untuk bulan November ini dimanfaatkanlah baik-baik. Gitu ya, Ivan ya. Oke. Ya, sip, teman-teman, silahkan. Pembagian jurusan kuliah pagi dan kuliah malam gimana ya? Pembagiannya maksudnya apa? Maksudnya itu macam kuliah pagi itu ada terdiri jurusan apa aja yang sedia untuk. Oke, dari semua yang ada kuliah sorenya, eh, semua ada kuliah sore. Ya, kalau yang pagi, kalau yang pagi, prodi bahasa Inggrisnya aja yang nggak ada. ya, sama prodi manajemen perkantorannya nggak ada. Sisanya ada. Ya, itu aja. Kalau ambil manajemen, aman, pagi, sore ada. Akunansi, pagi, sore ada. Ya, TI, ST, bisnis digital, pagi, sore ada. Oke. Sip. Ya. Pak. Yes. Greg, untuk kontak. Ya, kontak yang bisa dihubungi. Kontak yang bisa dihubungi, saya akan share. Silakan nanti bisa dimanfaatkan, dilihat di kolom chatnya. Baik, itu sudah saya kasih. Kemudian bisa follow IG kita. Universitas Widya Dharma Pontianak, uwdp.official. Silakan. Bisa juga di IG saya. Kemudian bisa juga dihubungi melalui, apa lagi ya? handphone saya. 0811 57 33 828. Boleh. Follow IG saya. Oke. Nambah follower. Yes. Oke. Salahnya ya buat apa? Membuat anak-anak tertarik harus pakai Instagram ya, Pak ya? Oh yes, betul, Bu. Ya, ini anak millennial ini, Bu. Saya aja tertarik sama IG. Gimana anak-anak, ya? Yes. Pak. Yes. Carlo, silakan. Yang di digital bisnis itu sudah S1 atau belum ya, Pak? S1. Sama yang di digital bisnis itu apa aja yang diajarkan sama kalau kita sudah lulus dari jurusan itu, kita bisa jadi apa aja atau kerja di mana saja. Oke, baik Charles. Saya akan jelaskan secara general aja ya. Nanti kalau detailnya panjang ya, waktu kita nggak cukup. Pertama, kalau sekarang Anda mikir bisnis, yaudah. Bisnis, everyone do bisnis. Kemudian sekarang mengarah ke digital. Artinya Anda belajar di dua alam. Belajar bisnisnya dan belajar digitalnya. Oke, jadi bisa kemana? Ya kemana-mana. Orang sekarang bisnis apapun yang mengarah ke digital. So, peluang kerja kita juga luas. Tetapi, apa bedanya sama kita belajar di manajemen aja misalnya? Jadi gini ceritanya, ada orang yang nggak mau ribet. Kayak saya, saya belajar. Saya pakai kalkulator, tetapi saya nggak perlu mengerti cara kerja kalkulator. Itu saya ambil manajemen. Manajemennya kan bekerja melalui orang lain. Saya belajar bisnisnya, aku nggak mau ribet, aku nggak mau belajar coding, aku nggak mau belajar programming, tetapi aku ingin bisnis dengan cara digital. Ya udah, nanti kolaborasi aja dengan orang-orang ahli digitalnya. Tapi kalau misalnya Anda ingin bisa mengutak-atik, lebih customis dengan bisnis Anda dari sisi digitalnya, ya tidak ada salahnya kamu belajar coding, belajar programming. Nah, di dunia bisnis digital yang kita belajar tadi, itu akan ada balance. Belajar digitalnya, belajar bisnisnya. Tapi misalnya kalau di manajemennya, kita juga belajar mulai-mulai mengarah ke online, tetapi tidak sampai sejauh programming, desain, dan lain-lainnya. Ya kira-kira seperti itu. Kalau mau kerja di mana, oh banyak sekali peluangnya. Saya kemarin punya teman buka toko baby shop, ya dia aja minta saya provide orang yang ngerti digital dan ngerti bisnis juga. Ya kadang-kadang orang ngerti digital nih, dia nggak ngerti bisnis. Ya ada yang hanya ngerti bisnis, nggak ngerti digital. Nah, bisnis digital bisa dua-duanya. Ya seperti itu. Ya mudah-mudahan menjawab ya, Gregorius. Peluangnya, oh nanti bisa share, saya cek lebih detailnya ke Gregorius. Oke? Nah kompetensi, nanti lulusannya seperti apa, dan lain-lainnya. Kita kasih kesempatan dulu ya, untuk teman-teman yang lain. Silahkan. Saya. Yes, Putri. Mau tanya untuk sistem proses belajar-mengajarnya itu, gimana ya, apakah masih menggunakan sistem tergantung ke dosen, mau kelasnya gimana-gimana, atau ada terjadwalkan? Oke. Kita sangat terjadwal. Setiap hari, seperti Anda juga hari ini, matahari pelajarannya apa? Yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Tidak bisa kita ubah-ubah sekendah hati, walaupun saya dosen. Karena itu semua sudah diatur. Untuk cara pembelajarannya, sampai hari ini, karena pandemik masih belum berlalu, kita masih sistem online. Secara umum, kita kuliahnya tatap buka. Begitu, Putri ya. Tidak usah khawatir, kita lagi kerja nih, wah main-main, pindah-pindah jam kuliah saja. Buah mahasiswa tidak ikut susah, buah komplain nanti nilai saya jelek. Tidak ada kasus seperti itu di sini, tidak ada. Sip, Putri. Yes. Oke. Ya, ditunggu ya, Putri ya. Oke, bagus. Selanjutnya, teman-teman. Pak, saya, Pak. Yes, Heri. Pak, apakah SPP setiap jurusan itu sama, Pak? Atau berbeda? Sama apanya? Ya, namanya jurusannya... SPP per tahun. Oh ya, untuk SPP-nya kurang lebih, tidak sampai selisihnya jauh sampai ratusan ribu, tidak ada. Ya, paling selisihnya ya, 50 ribu, 100 ribu, ya. Ya, setiap jurusan, ya, tidak ada uang kuliah yang beda-beda banget, ya. Jauh-jauh, enggak ada, kurang lebih mirip-mirip semua. Ada yang di bawah 600, ada yang 600, ada yang 600 lebih sedikit, seperti itu. Ya, tergantung jurusannya. Sip, Heri? Ya. Oke, enggak usah kumatir. Ini sangat terjangkau, ya. Sangat terjangkau. Di tempat, ya, saya enggak boleh ngomongin orang lain. Ya, intinya gini, kalau Anda kuliahnya di luar sana, ya, mungkin 10 juta ini baru uang pendaftaran. Jadi kita aja 10 juta sudah termasuk SPP untuk satu semester, coba. Ya, dan pendidikan kita semua, Anda lihat, lulusan kita hebat-hebat juga, kan. Alumni kita hebat-hebat juga, kan. Jadi kita, walaupun saat terjangkau, tidak mengorbankan mutu pendidikan. Kita mutu pendidikannya saat kita fokus di situ. Ya, buktinya alumni-alumni kita banyak yang sukses-sukses. Gitu, Heri, ya. Thank you, ya, Heri. Yes. Yes, apa lagi nih, teman-teman nih? Wih, semangat, semangat. Saya lagi semangat nih. Ya, oke. Pak. Yes, Angel. Kalau sore itu mulai kuliahnya jam berapa? Jam 5 sampai dengan jam 9. Ya, tapi kadang-kadang juga ada satu hari yang kita pulang awal. Biasanya tidak sampai jam 9 kita sudah pulang. Ya, karena untuk 20 SKS, ya tidak semua slot terisi. Pasti ada slot yang kosong juga. Dari Senin sampai Jumat pasti ada slot yang kosong. Ya, oke. Sip. Ya, Angel. Thank you. Nah, saya dulu pilihnya jam 5 saya kuliah. Sampai jam 9. Kenapa? Karena aku maunya sambil kerja. Kadang-kadang kita nunggu selesai kuliah baru cari kerja. Aduh, pusing ya. Tapi kalau saya sambil kuliah, saya sudah mulai cari kerja. Ya, walaupun nanti di gaji tidak maksimal, tidak apa-apa. Saya cari pengalaman. Begitu saya selesai, saya sudah punya pengalaman kerja. Kalau dia tidak naikin gaji saya, saya pindah. Dan saya sudah punya ijazah S1, saya punya pengalaman kerja. Ya, siapa nggak mau. Ya, gaji saya pasti akan lebih gampang untuk mengalami penyesuaian. Ya, saya pikirnya begitu. Tapi ada juga yang nggak mau, dia ada yang pilihnya pagi, ya itu keputusan masing-masing. Saya mau fokus dulu Pak, pagi. Ya, silakan. Selamat datang. Sesuaikan dengan kita masing-masing. Ya. Ayo, apa lagi? Ya. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, boleh nggak aku tanya? Teman-teman gimana? Teman-teman secara umum nih, Widya Dharma kita oke nggak? Dari presentasi kita semua, keren nggak? Keren kan? Keren ya. Keren ya. Bu Agus, Tina, keren ya Bu ya? Oh yes. Keren. Saya aja sampai rasanya, ih pengen kuliah lagi gitu. Banyak alumni Paulus juga itu Pak, yang sudah selesai itu banyak yang berbagi juga kadang menyampaikan kepada saya. Kan dia sudah serjana, di Jakarta dan sebagainya gitu. Iya, iya, iya. Nah, di situlah. Saya kemarin minta izin sama Bu Leni. Saya bilang, Bu, saya sebagai alumni, pengen banget kalau bisa ke kampus, eh ke sekolah, saya berbagi ilmu. Apakah marketingnya, apakah entrepreneur-nya. Saya pengen. Karena dengan perusahaan-perusahaan aja kita biasa sering diundang, Bu. Ya, kenapa? Misalnya ini Alma Mater sendiri. Cuman kalau saya nawarin-nawarin diri, nanti dibilang, alah belagak Bapak nih sombong banget. Macam iya-iya aja misalnya, aku nggak enak. Tapi ya, sebenarnya saya membuka diri. Kalau seandainya di ini bisa kolaborasi, saya mau. Balik ke sekolah, balik ke Alma Mater, saya berbagi ilmu. Itu menarik banget sebenarnya. Saya mau. Oke, ya. Ayolah teman-teman, yuk tanya. Ya, yes Bu. Yang sekolah di UWD, yang dikenalkan rumah satu Pak Liheng. Kalau mereka lulus, kampusnya makin keren. Oh gitu. Makin keren aja, kok jaman saya nggak begitu ya lause ya. Oh gitu. Ya, itu kan artinya ada perbaikan. Jangan, aku masih seperti yang dulu. Wah, itu susah. Kita harus makin keren aja. Nah, itu slogan kita. Itu baru benar. Nah, Iro. Kamu punya dosen kayak Pak Liheng, kamu nggak semangat tuh? Tulianya tuh. Oh, harus. Ya, harus semangat. Iya, kan? Ayo, anak-anak saya ya. Jangan ragu-ragu loh. Kamu dapat diskon 20%. Ya, lho kan juara umumnya langsung ya. Kita kasih ini 100% nih. Diskon nih. 60 dan 40. Yang manfaatkan nih ya. Yang pintar-pintar. Yang hebat-hebat. Yang berprestasi itu juga boleh dikumpulkan tuh rapot kamu. Cepat-cepat kamu keluarkan. Ya. Nanti gini, Ibu. Berlaku untuk nilai semester yang terakhir. Semester genapnya. Dan itu disertai dengan surat keterangan dari sekolah. Nah, itu yang kita jadikan patokan. Nggak apa-apa. Ini daftar aja dulu. Nanti kalau misalnya ternyata juara umum. Ya, tinggal nanti kita balikin aja uangnya. Gitu. Terus ada yang teman-teman bertanya. Ya, itulah yang bisa saya jawab. Mungkin ada lagi? Masih ada 3 menit. Oke, teman-teman ada juga yang bertanya. Selalu orang bertanya, Pak, apakah di sana lebih banyak teori sama praktek? Teman-teman, hari ini kita nggak bisa mengabaikan teori. Kalau Anda praktek melulu, praktek melulu tanpa teori. Itu namanya ngawur. Dokter asal bedah nggak belajar teorinya. Mau loh. Tukang bangun-bangun rumah nggak ada teorinya, mau loh. Jadi, jangan sampai itu juga menjadi satu momok buat kita. Berapa persen teori, berapa persen ini. Kami banyak praktek, banyak tidak ada teori. Lu nggak ada teori, belajar apa. Lu praktek melulu tanpa teori. Ngawur. Tapi juga teori, apakah kita belajar teori terus mengabaikan praktek? Tidak. Praktek terakumulasi hasilnya diteorikan. Jadi, teori adalah hasil dari praktek. Jadi, hari ini juga kita belajar misalnya akuntansi, bahasa, komputer, itu semua kalau tanpa praktek, gimana belajarnya? Ya, bahkan kita belajar marketing saja, kita studi kasus. Kita datang ke lapangan, lihat seperti apa dan bagaimana. Itu kan praktek. Jadi, jangan terlalu kita mendoktrin bahwa ini praktek, ini teori. Ah, enggak lah. Bagi saya, orang selalu bicara top of mind. Siapa yang ada di otak mereka. Karena orang perusahaan-perusahaan besar, cari karyawan, ya dia datangin kita. Karena top of mind-nya Widadarma. Dan dengan begitu, network kita begitu luas, kesempatan kita untuk berkarir, baik nanti jadi karyawan, ataupun kita jadi pengusaha, itu terbuka luas, karena networking kita sangat luas. Ya, itu aja dulu, teman-teman. Di Pontianak, enggak usah khawatir, masuk Widadarma aja dah. Ya, enggak salah lah. Ya, enggak akan salah pilih, teman-teman ini. Ada 4.000 mahasiswa yang lagi kuliah aktif sekarang. Oke? Itu aja pesan saya. Ya, Bu Linda. Thank you so much, Bu Agustina. Thank you so much dan teman-teman. Ya, see you later. Dengan berbagai kesempatan. Salam, jaga protokol kesehatan. Salam untuk orang tua kita semua. Thank you. Bu, saya kembalikan waktunya ke Bu. Baik, terima kasih Pak Liheng. Kami ucapkan dari SMA Santo Paulus pada Universitas Widadarma yang sudah menyampaikan banyak hal yang menarik dan sangat baik. Sudah berbagi dan memberikan informasinya ya Pak ya. Ya. Bapak yang menyampaikan juga dengan penuh semangat sebagai alumni SMA Santo Paulus juga mengenai Universitas Widadarma tentang kelebihan Universitas tersebut. Kemudahan untuk mendaftar sebagai mahasiswa baru ya Pak. Ya. Kemudian diberikan juga biasiswa untuk yang berprestasi. Sangat bermanfaat sekali Pak buat peserta diri kami dan menambah wawasan dan pengetahuan yang luas kami dari pihak sekolah. ucapkan terima kasih banyak Pak kepada Pak Liheng dari Universitas Widadarma. Salam Pak. Sehat selamat. Oke, thank you ya Bu. Saya pamit ya teman-teman. Bye-bye. Thank you. Ada Bapak situ juga. Thank you Pak. Thank you semua. Yes. Bye-bye. Bye-bye.